Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Carlos Tanapa Mili channel kegiatan ibu rumah tangga nah ini aku share video aktivitasku lagi ya teman-teman jadi hari ini tuh aku mau ganti spray kamar tidur utama kemudian habis itu mau masak juga lalu terakhir mau bersih-bersih rumah teman-teman ya mau nyapu-nyapu gitu nah ini sebelum aku mulai ganti spray aku bikinin dulu jeruk peras untuk bayi rapipku teman-teman jadi biar nanti dianya tuh anteng pada saat nemanin aku ganti spraynya nah jadi memang akhir-akhir ini bayi rapipnya tuh suka aku kasih jeruk peras begini teman-teman soalnya sekarang ini tuh kan lagi cuaca pacar oba peralihan dari panas ke hujan, hujan ke panas dan rentan terserang penyakit apalagi seumuran si berapip jadi ini tuh sebagai vitamin C alami untuk ketahanan tubuhnya gitu teman-teman oke beres gak sih jeruk peras ke berapip ini aku langsung ke kamar buat ganti spray kamar tidur utamanya ya teman-teman ini kasurnya tuh aku angkat soalnya aku mau membersihkan di bagian bawah kasur kemudian lantai bekas kasurnya tuh juga mau aku sapu-sapu gitu teman-teman nah ini tuh aku lagi ngelepasin peniti yang aku sematkan di spray sebelumnya kemudian ini aku tepas-tepas menggunakan sapu lidi nah jadi kalau beberes rumah kalau si kecilnya gak tidur kemudian gak ada yang jagain jadi beginilah ya teman-teman penampakannya teman-teman di rumah jangan salah fokus ya jadi dianya tuh mesti nemenin mesti ngebututin gitu ya teman-teman karena dia belum pinter yang namanya main sendiri teman-teman ya jadi ini harap maklum oke ini setelah kasurnya tuh aku bersihkan baru ini spraynya tuh aku pakaikan teman-teman nah ini spraynya tuh udah selesai lanjut lagi ya teman-teman ini aku ngeganti sarung bantal dan sarung gulingnya juga ini ada satu guling yang aku pakaikan dengan sarung guling yang berbeda ya karena memang di kamar ini tuh kan ada tiga guling nah kalau set spray kan hanya ada dua sarung guling gitu ya jadi ini satu guling aku pakaikan dengan warna yang berbeda gak apa-apa bukan tentang beda warnanya ya teman-teman tapi tentang kenyamanan setelah ganti spraynya gitu dan ganti sarung bantal serta gulingnya oke ini sarung bantalnya si kecil juga aku ganti kemudian ini spray lama sarung bantal sarung gulingnya juga aku lipat-lipatin teman-teman nanti mau aku antar ke laundry baru ini lanjut aku sapu-sapu kamarnya sampai bersih pokoknya ini tuh ganti spray sekalian juga beberes kamar nah ini berapipnya tuh udah ngode ya teman-teman udah bolak-balik di atas tempat tidur gitu artinya ini dia mau tidur dan setelah ini aku lanjut lagi teman-teman ya buat ngasih asih gitu tidurin si kecilnya jadi ini selesai teman-teman aku ganti spray dan beberes kamarnya alhamdulillah dan ini akhirnya setelah dikasih asih dianya pun tidur teman-teman waktunya aku hiling hiling nih teman-teman ya keliling dapur oke ini sebelum masak aku ngelapin meja makanku dulu bekas aku tadi bikin jeruk perasnya gitu ada tetes-tetesan jeruknya kemudian aku juga kayak biasa ngelapin meja rice cooker ya teman-teman lalu lanjut lagi ini aku nyuciin perabot kotor bekas sarapan tadi pagi bekas nyiapin sarapannya juga gitu ya teman-teman sama nyiapin jeruk peras untuk si kecilku tadi nah ini langsung aku bilas dan aku simpan di rak piring basahku nih teman-teman ya nah ini beres aku cuciin perabot kotornya langsung ini westapel cuci piringnya juga aku bersihkan aku lap-lap gitu ya teman-teman dan ini aku langsung mau masak aku ngambilin dulu bahan-bahannya dari dalam kulkas ini ada telur ya teman-teman jadi hari ini tuh aku mau masak telur rebus kemudian untuk sayurannya aku akan menumis timun teman-teman yang nanti aku campurin juga sama telur ayam gitu lalu menggoreng ikan kemudian memasak tahu teman-teman nah ini aku keluarin dulu ya bahan-bahannya dan ini ada daun bawang juga mau sekalian aku potong-potong teman-teman ya karena memang belum aku potong-potong gitu masih ada di dalam kulkas karena ini tuh udah sekalian aku keluarin dan lanjut lagi teman-teman ini untuk timunnya aku kupas sebelang dulu gitu ya baru nanti aku potong tipis-tipis aku cuci bersih lanjut ini aku nyuci daun bawangnya juga daun bawang ini tuh udah kelamaan di kulkas kulkas jadi sebagian udah ada yang menguning teman-teman kemudian lanjut juga ini aku nyuciin bawang kemudian cabeknya juga lalu telur ayamnya ini aku cuciin juga ya teman-teman sebelum direbus dan ini tahunya juga aku cuci bersih kemudian ini aku potong-potong ini tahu aku di minggu kemarin teman-teman pada saat aku put prep masih tahan lama ini masih bagus awet kemudian ini ikannya juga aku cuci lanjut nih teman-teman aku menyiapkan bahan-bahan yang untuk aku masaknya ya setelah proses cuci-mencuci gitu ini timunnya tuh aku belah dua dulu baru ini aku potong tipis-tipis nah beres untuk urusan timunnya untuk bumbu memasak tumis timunnya aku menggunakan cincang bawang putih sama kayak aku masak capcai gitu teman-teman kata temanku yang orang Chinese kalau masak timun begini makin banyak bawang putihnya makin enak gitu teman-teman rasanya oke beres untuk urusan timun ya lanjut lagi ini aku memarinasi untuk ikan gorengnya aku menggunakan garam sama asam jawa nih teman-teman dan ini akan aku biarkan dulu sampai meresap ya lanjut lagi untuk tahunya juga aku kasih garam sedikit sebelum digoreng biar nanti ada rasanya gitu teman-teman ya nggak hambar dan ini akan aku biarkan dulu lanjut lagi aku menyiapkan minyak untuk menggoreng tahu jadi tahunya aku goreng terlebih dahulu baru ikannya gitu teman-teman nah ini aku goreng nggak sampai tergalu garing sih ya teman-teman soalnya mau dimasak lagi gitu kemudian di kompor sebelahnya ini aku langsung menumis timunnya teman-teman ini aku memasaknya sama kayak aku memasak capcai gitu ya ini aku tumis dulu bawang putihnya setelah harum aku kasih air secukupnya aku tambahkan garam gula pasir kalau bubuk rasa ayam aku kasih lada sedikit ini setelah airnya tuh mendidih baru timunnya aku masukin jadi masukin telur ayamnya nanti teman-teman ya kalau timunnya udah agak lemah gitu dan ini akan aku biarkan dulu lanjut lagi ini aku ngembalikin tahu gorengku tadi teman-teman ya ini tuh udah siap dibalik gitu dan akan aku biarkan dulu lanjut lagi ini aku masukin telur ayam untuk tumis timunnya ini telur ayamnya tuh aku kocok lepas nah ini langsung aku aduk-aduk ya teman-teman sebentar jadi ini tuh tinggal menunggu lemah aja teman-teman ya sebentar dan ini aku cicipin rasa dulu jadi rasanya tuh sudah pas nah sampai seperti ini nih teman-teman ya simple sekali aku masak tumis timunnya jadi begini aja kayak memasak capcai gitu kalau capcai kan ditambahin sama apa air tepung maizena nah kalau tumis timun sih enggak gitu ya beres tumis timunnya lanjut lagi ini aku ngangkat tahu gorengku kemudian lanjut aku menggoreng ikan nah ini baru aku memindahkan tumis timunnya ke dalam wadah yang ada di atas meja makan teman-teman ya nah ini sambil menunggu ikan gorengnya tuh siap dibalik aku nyambi nih teman-teman ya buat menyiapkan bumbu untuk memasak tahunya disini aku menggunakan bawang merah bawang putih sama cabai keriting gitu aku ngeblendernya nanti menggunakan minyak teman-teman lalu lanjut lagi ini aku juga sekalian ngirisin daun bawangku tadi dan ini akan aku biarkan dulu lanjut lagi ini aku ngebalikin ikanku ya teman-teman ini sudah siap dibalik baru ini aku lanjut buat ngeblender bumbu tahunya nah ini sebelum aku masak tahu ini aku ngangkat ikanku dulu lanjut ini aku masukin ikan goreng yang terakhir ya teman-teman nah ini ikannya tuh udah aku masukin baru ini aku lanjut lagi buat masak tahunya ini bayi rapipnya tuh udah bangun ya teman-teman dan abang azamnya juga udah pulang sekolah nah ini jadi selama aku masak abang azamnya yang nemanin adeknya gitu nih teman-teman ya ini merekanya tuh lagi makan tahu yang aku goreng tadi nah ini lanjut ya teman-teman jadi bumbunya ini tuh aku tumis sampai mengeluarkan minyak baru ini aku tambahkan air secukupnya aku kasih garam kalau bubuk rasa ayam kemudian gula pasir juga secukupnya lalu kecap saus tomat sedikit saus sambal juga sedikit udah teman-teman gitu aja untuk bumbunya jadi untuk rasa tahunya ini asam manis ya teman-teman gak pedas karena emang ini tuh aku hanya menggunakan cabai keriting gitu nah ini akan aku biarkan sampai bumbunya tuh benar-benar kental dan meresap ke tahunya gitu ya teman-teman nah sampai seperti ini baru aku angkat aku pindahkan ke dalam wadah selesai untuk masak tahu asam manisnya nih teman-teman ya jadi ini tuh mirip-mirip kayak bumbu balado tapi untuk rasanya ini tuh dominan manis teman-teman lanjut lagi ini aku ngembalikin ikan gorengku tadi ini tuh darurat minyak sih ya teman-teman jadi ini tuh aku bantu pakai disiram-siram gitu minyaknya ke ikan jadi biar ikannya tuh mateng semuanya aku balikin dan ini setelah beberapa saat ikannya tuh mateng selesai menggoreng ikannya tinggal terakhir aku merebus telur ayamnya lagi nih teman-teman ya nah telur ayamnya ini tuh akan aku biarkan sampai retak baru nanti akan aku angkat teman-teman jadi sambil juga ini aku nyambi ya ngeberes-ngeberesin bekas aku tadi masak nyimpan-nyimpanin garam gula pasir kalau bubuk rasa ayam lalu nyimpanin daun bawang juga ke dalam freezer gitu ya teman-teman diwadahi dulu ke dalam wadah food prep kemudian ini aku menyiapkan perabot kotorku tadi biar nanti gampang buat dicucinya gitu muang-muangin sisa-sisa makanannya gitu kemudian ini si kecilku juga aku cuciin tangannya ya teman-teman karena dia tuh mau makan siang juga gitu ya teman-teman dan aku pun udah hampir selesai untuk masaknya nah ini telur ayam rebusnya tuh udah retak teman-teman langsung aku pindahkan ke dalam wadah dan aku simpan ke atas meja makan beres aku masak untuk hari ini ada tumis timun campur telur ayam ada tahu teman-teman kemudian ada ikan goreng lalu ada telur ayam rebus dan saatnya aku ngasih anak-anakku makan nih teman-teman ya makan siang nah ini udah aku bagi-bagi porsi si kecilku lebih sedikit dan porsi abang azam yang sedikit agak banyakan gitu teman-teman nah ini aku tes dulu kasih tumis timunnya ya teman-teman jadi dia tuh memang suka sama tumis timun dulu aku juga udah pernah gitu masak tumis timun dia suka makanya aku masak lagi gitu teman-teman ya dan dia ikan goreng juga suka nah ini abang azamnya tuh karena gak pintar makan ikan goreng yang banyak tulangnya gitu jadi itu aku sekalian ngasih makannya si kecil sekalian juga muangin ikan gitu ya mindah-mindahin ikan sama dagingnya gitu teman-teman nah ini si kecilku tuh gak suka sama kuning telurnya jadi lebih suka sama putih telurnya gitu ya teman-teman jadi ini dia makanin putih telurnya aja sambil makanin timunnya juga gitu ya teman-teman oke ini beres tinggal aku kasih minum selesai untuk makan siangnya lanjut lagi ya teman-teman ini tuh aku juga udah selesai makan gitu ya baru lanjut buat mandiin sekecilku kalau aku gak makan terus nanti mau ngasih asih aku tuh bisa getar-getar gitu ya teman-teman kan capek habis masak jadi aku tuh habis ngasih makannya anak-anakku aku juga makan gitu teman-teman ya baru ini aku ngurusin sekecilku lagi dan ini kalau siang dimandiin dulu karena dia habis beraktifitas habis makan siang juga gitu teman-teman jadi biar enak dia buat tidur siangnya teman-teman ya udah dalam keadaan bersih gitu kan soalnya cuaca sekarang tuh panas teman-teman kalau siang tapi kalau pagi tuh hujan jadi kalau siang-siang dianya tuh gak dimandiin gak dibersihin kayak tadi pasti tidurnya tuh rewel teman-teman ya dan ini habis mandi langsung aku pakaikan baju tank top sama short pendek gitu ya biar dia enak teman-teman nah ini selesai aku ngurusin sekecil waktunya dia tidur siang lagi teman-teman ya lanjut lagi ini sore harinya aku melanjutkan pekerjaan rumah tanggaku ini aku ngejar buat nyuci piring dulu nih teman-teman nyuciin perabot bekas masak sama makan siangnya tadi ini tuh lumayan banyak ada wajan juga dua kemudian ada panci ini aku sabun-sabunin dulu semuanya ya ini tuh udah sekitar jam setengah tiga aku tuh buru-buru juga soalnya nanti mau nganterin abang azam juga ke TPA gitu teman-teman nah ini yang udah aku sabun-sabunin aku simpan kerak piring basah piring yang tadi pagi juga belum aku pindahkan teman-teman ya ntar aja gitu mindahinnya sekalian jadi aku biarkan dulu disitu gak apa-apa ditumpuk-tumpuk lanjut lagi setelah nyuci perabot kotor ini aku langsung ngelapin meja westapilku seperti biasa kemudian aku ngelapin meja kompor sama kompornya juga bekas aku masak siang tadinya teman-teman nah ini udah bersih ya perabot kotor udah gak ada lagi kemudian meja westapil sudah bersih meja kompor juga sudah bersih nah ini lanjut aku mau nyapu lantai dapurku lagi sebelumnya aku ngelapin dulu meja makanku kemudian aku nyimpanin blender bekas ngeblender bumbu tahunya tadi teman-teman baru ini lanjut lagi aku menyapu lantai dapurku tuh sampai bersih ini abang azamnya tuh juga sudah aku suruh siap-siap gitu ya teman-teman karena dianya tuh mau berangkat ke TPA jadi nanti pas aku tuh selesai nyapu-nyapu langsung cus buat ngantarin dia ke tempat TPA-nya gitu teman-teman oke ini alhamdulillah dapurku udah bersih teman-teman nah ini dia hasilnya lanjut ya aku membereskan ruang keluarga ku lagi nah ini aku beberes meja prasmanan dulu ini tuh ada spray ada baju-baju yang habis didipat gitu tapi belum disimpan ke tempatnya jadi aku simpan-simpanin dulu aku juga membersihkan sofa merapikan bantal sofanya juga nah ini juga ya teman-teman di kursi L-nya bantalnya juga gak beraturan gitu ya teman-teman harap maklum karena ada anak-anak di rumah gitu ya yang suka ngeberantakinnya jadi ini tuh aku rapi-rapikan dulu nah setelah rapi lanjut lagi ini aku menyapu lantainya ini aku menyapunya tuh sampai ke kolong karena ada mainannya anak-anak di bawah kolong gitu ya jadi aku sambil ngambil-ngambilin juga kemudian ini sepeda-sepedaannya tuh aku tata rapi juga lalu ini lanjut aku sapu bersih ya teman-teman ruang keluarganya nah dari sini baru lanjut lagi karena udah satu arah aku akan menyapu teras samping nah ini ruang keluarga ku tuh udah bersih ya teman-teman lanjut aku menyapu teras sampingku nah di teras samping ini ada dua keset kaki yang habis dijemur belum aku pindahkan jadi ini tuh akan aku lipat dulu aku simpan di atas lemari tempat aku menjepan helm gitu teman-teman ya baru ini lanjut kursinya aku geser karena di bawah kursinya tuh ada debu gitu teman-teman kemudian kursinya juga aku lapin jadi biar bersih baru ini lanjut aku menyapu lantai teras sampingnya juga sampai bersih nah dari sini lanjut lagi ya teman-teman aku akan menyapu garasi karena memang kotor gitu nah ini dia teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri ini tuh ada sampah daun kering ada pasirnya juga gitu ya jadi ini tuh memang harus disapu-sapu gitu teman-teman biar enak juga gitu ngelihatnya dan biar enak juga ngelaluinnya gitu teman-teman ini tuh kan kita keluar masuk rumah gitu teman-teman nah kalau kotor begini hanya dibiarkan saja kan gak nyaman sekali gitu teman-teman ya oke ini hampir selesai teman-teman aku menyapu garasinya terakhir tinggal aku menyapu teras depan teman-teman nah ini dia hasil aku membersihkan teras samping sama garasi udah bersih teman-teman ya lanjut lagi ini terakhir aku menyapu teras depanku nah ini juga kotor teman-teman teras depannya jadi sekarang tuh kan lagi panas berangin gitu teman-teman jadi mudah sekali berdebunya apalagi rumahku ini tuh kan dekat sekali sama jalan jadi kalau gak disapu setiap hari udah gitu teman-teman banyak sekali pasirnya jadi ini aku sapu sampai bersih kemudian meja yang ada di teras depan juga ini nanti akan aku lapin teman-teman ini tuh aku lagi nunggu abang azamnya ngambil lap di dapur gitu karena posisinya aku tuh udah berada di luar dan abang azamnya tuh kan di dalam jadi aku nyuruh abang azam ngambilnya dulu teman-teman nah ini udah ada lapnya langsung aku lapin aja ini mejanya sampai bersih baru lanjut lagi ini aku menyapu lantai teras depannya tuh sampai bersih juga teman-teman ya sampai ke samping-sampingnya gitu jadi untuk video aktivitasnya aku ganti spray beberes kamar ngurusin si kecil masak sampai bersih-bersih rumahnya tuh aku cukupkan sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih sudah menonton nantikan video dari kegiatanku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye